Halo cofrens, pada soal ini kita akan menentukan nilai dari tan A dikali tan B jika diketahui cos A ditambah B sama dengan 2 cos A dikurang B. Tentunya untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat rumus pada trigonometri untuk cos A ditambah B dan cos A dikurang B-nya seperti ini. Maka bisa kita jabarkan cos A ditambah B dan cos A dikurang B-nya masing-masing sesuai rumus, lalu di sini 2-nya bisa kita kalikan satu per satu ke dalam kurung. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini, yang mana untuk cos A cos B-nya kita pindahkan ke ruas kanan dan 2 sin A sin B-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Karena di sini sama-sama punya sin A sin B, yang mana di sini sebenarnya di depannya adalah min 1, maka bisa kita operasikan min 2 dikurang 1 yaitu min 3 diikuti oleh sin A sin B. Ini sama dengan yang di ruas kanan, sebenarnya di sini adalah min 1 dan 2 serta min 1-nya sama-sama diikuti cos A cos B, maka 2 dikurang 1 kita operasikan menjadi 1. 1 dikali cos A cos B, tinggal kita tuliskan saja cos A cos B seperti ini. Selanjutnya di kedua ruasnya ini sama-sama kita bagi dengan cos A cos B, berarti bisa kita tulis di ruas kirinya seperti ini, dan di ruas kanannya berarti cos A cos B dibagi cos A cos B adalah 1. Selanjutnya kedua ruas sama-sama bisa kita bagi dengan min 3, maka di ruas kanan kita akan punya min 1 per 3, lalu kita perlu ingat mengenai salah satu rumus pada trigonometri. Kalau kita punya tan alpha, maka ini akan sama dengan sin alpha per cos alpha. Berarti kalau kita tuliskan untuk bentuk perkaliannya, untuk pecahan ini, kita akan punya sin A per cos A dikali sin B per cos B, yang mana sin A per cos A berarti adalah tan A dikali dengan sin B per cos B-nya berarti adalah tan B, yang mana ini sama dengan min 1 per 3. Berarti karena ditanyakan nilai dari tan A dikali tan B, kita peroleh hasilnya adalah min 1 per 3, sehingga jawabannya adalah yang pilihan E. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.